Jadi aku rasa ini bisa sekaligus aku rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari jam kapal Yo minasan, o genki desu ka, o rewa tiyo desu Welcome back on mahwatch youtube channel Oh iya, kayaknya kali ini gue mau review ya dari brand yang kalian suka pastinya Langsung aja ya, stay tuned Oke, tadi gue bilang kan, gue bakal review salah satu brand yang lo suka semua, langsung aja ya Tadaaa, Seiko Prospect Diver Urban Tuna Biasanya kalau Tuna yang kemarin yang seri street ini kan ada yang solar dan dia modelnya agak gede Nah terus dia keluar yang SRPF series yang stainless steel, yang tempuh lalu sempet gue bahas Dan kali ini ada varian warna baru lagi, shroudnya tetap stainless steel tapi warna aslinya Kalau kemarin kan warnanya hitam Nah ini adalah SRPF 83 K1 Gue suka banget secara personal di model ini karena selain gue suka model Tuna ya, karena modelnya yang khas banget Dan warnanya juga keren sih, ini warnanya olive green atau mungkin secara umum kalian bisa bilang army green ya Nah tapi ada aksen copper gold atau mungkin brush gold ya, lebih tepatnya brush gold disini ya Jadi warnanya keliatan klasik, vintage Dan strapnya biasanya kalau Seiko kan dia punya wavy-wavy atau lekukan ya Kalau ini enggak, dia flat tapi cuma ada stripe aja disini, 3 stripes yang disini 2 Dan disini untuk strap holdernya sendiri juga stainless steel ada logonya Seiko disini Oke Dan back case seperti biasa dengan khas logo Tsunami atau ombak Jadi salah satu khas Seiko Diver yang udah dari dulu sampai sekarang tetap ada ini Oh iya untuk SRPF 83 ini movementnya dia automatic dengan kaliber 4R35 Jadi udah ada fitur hack sama manual winding untuk mempercepat pengisian power reserve ya Dan case diameternya ini cuma 43,2 mm dan tebelnya sendiri cuma 12,6 mm Nah untuk lock-to-locknya sendiri ini cuma 44 mm Jadi sebetulnya masih ideal banget ya Buat kalian yang punya wrist kecil, kesedeng Dan misalkan enggak suka jam yang terlalu gede Ini pas banget buat kalian Dan untuk kacanya sendiri masih hard legs Case materialnya stainless steel termasuk shroudnya ini juga stainless steel Dia diameternya enggak terlalu gede Jadi pas banget di wrist kecil kayak gue nih Jadi secara estetika secara ideal di lebar pergelangan tangan gue yang diameternya cuma 14,5 mm Ini pas banget Untuk harga sendiri Cukup ramah sih sebetulnya enggak terlalu nguras kantong ya Harganya sekitar di 4,an ya Masih di 4, dan kamu bisa searching di web kita atau di aplikasi kita Kodenya SRPF83 Jadi kodenya SRPF83 Oke Ini yang pertama Nah yang ini Ini sebetulnya kurang lebih sama Cuma diameternya dia lebih kecil Diameternya lebih kecil Mungkin niatnya buat ladies Tapi sebetulnya karena bentuknya sama Jadi lagi-lagi kalau seandainya wrist kalian kecil Ini juga bisa kalian pakai Jadi ini gue bilang walaupun diameternya kecil Dia ini unisex Strapnya lapnya lebih kecil Dia di 18 mm Case nya sendiri ini cuma 38,7 Nah yang suka jam seukuran segitu ini pas banget Dan case thicknessnya atau ketebalannya disini cuma 10,4 mm Jadi cuma 1 cm lebih sedikit ya Dial color nya juga green dial Tapi bedanya kalau yang SRPF tadi itu dia sunburst Kalau yang ini lebih made Nah bedanya apa kalau yang SRPF yang tadi automatic Nah kalau yang ini dia movementnya itu solar quartz Dengan kalimber V131 Kacanya juga sama Kayak yang tadi masih menggunakan hard leg crystal Case materialnya dia stainless steel Berikut shroudnya ini juga stainless steel Nah kodenya apa nih yang ini Kalau ini kodenya SUT405V1 Jadi kalian mungkin kalau di search di webnya Mungkin cukup ketik SUT Itu aja udah cocok Nah udah cukup sih Dan biasanya kalau buat cewek kan senangnya yang simple Yang simple gak perlu puter-puter Gak perlu manual winding atau gimana Pokoknya just grab and go Pake tinggal pake aja Kurasa ini lebih cocok sih solar movement Mungkin kekurangannya satu Kalau yang di solar movement ini dia gak ada date windows ya Cuman fully watch aja ya Cuman jam aja Tapi kalau buat gua sih semakin simple Itu semakin oke Jadi kita gak perlu ribet liatin tanggal Karena buat aku jam itu yaudah Liat jam Dan sebetulnya Jam ini Bukan dirilis sebagai couple series ya Tapi setelah gua liat-liat kemarin Ternyata warnanya sama Cuman beda size Sama movement Jadi aku rasa ini bisa sekaligus aku rekomendasiin Buat kalian yang lagi nyari jam couple Misalkan pengen cari jam couple Tapi yang modelnya agak sporty Atau mungkin modelnya beda sendiri Dan kebetulan dari Seiko Kalau Seiko kan kapalnya rata-rata Biasanya di seri presage Yang buat dress watch ya kan Nah kalau yang agak sporty Atau beda sendiri Nah ini kebetulan ada Street Tuna Urban Series Ini cocok buat kalian yang Kebetulan cari couple Jadi pake sistem cucok logi sih sebenernya Untuk harganya sendiri Juga masih belum muras kantong ya Masih di range sekitar 4 jutaan Ada komanya sih Tapi cuman sedikit So Duo Urban Street Tuna ini Gua rekomendasiin Buat kalian Udah ready di website kita Tinggal langsung cek aja Ke website kita Atau aplikasi kita Happy hunting Yuk Gimana tadi Duo Seiko ini yang barusan gue bahas Duo cross pack tentunya ya Sebetulnya ini tadi bukan couple sih emang Tapi karena teori cucok logi yang tadi gue sebut Jadi jadinya ini bisa dijadiin couple Karena kebetulan Size nya juga berbeda Dan seperti gue bilang tadi Ini gak harus digunain sama cewek juga sih Kalian yang cowok Kalau punya wrist kecil juga Bisa pake ini Jadi yang otomatik udah pas banget Biasanya Buat cowok yang rata-rata penghobi Kalau cewek Biasanya sukanya Simple Tinggal pake aja Jadinya lebih cocok pake solar quartz movement ini So yang mau berburuk buat Jam couple Ini bisa Jadi pilihan kalian ya Dan Gue highly rekomendasi banget buat Dua tipe ini Oke Oh iya Jangan lupa Sebelum gue close Tetep ya Subscribe Nyalain loncengnya Lupain tombol dislike And Siapa tau Gue bisa kasih sesuatu Kayak biasanya Jadi kalian biar gak ketinggalan Berita Oke Segitu dulu aja See you on the next video Bye Sampai jumpa